Kita doangnya mudah-mudahan bisa berhaji ya bapaknya. Dan ke informasi kuliner ada kuliner mie yang biasanya diolah dengan cara direbus atau digoreng. Nah di Bandung, olahan mie justru dibakar di atas tembikar bersama aneka jenis sambal. Kuliner mie ini tengah viral di buru pecinta kuliner. Ya, sementara di Boyolali, Jawa Tengah, sebagai wilayah dengan potensi sapi yang tinggi, sebuah warung makan memanfaatkan dengan menjual sop-sum-sum kaki sapi. Seperti apa? Berikut informasinya. Di tengah maraknya olahan sambal bakar yang dipadukan dengan aneka daging, kini mie juga diolah dengan cara unik yaitu dibakar di atas tembikar. Mie ini dimasak bersama sambal pilihan sesuai selera. Pertama, masukkan minyak ke atas tembikar tanah liat. Lalu tambahkan cabai merah, olahan sambal daun jeruk, menyedap, campuran minyak dan air, juga daun kemangi. Sambal lalu dibakar hingga matang. Mie yang sudah direbus sebelumnya lalu ikut dibakar bersama sambal. Dan inilah hasilnya. Mie disajikan bersama aneka topping seperti sosis, ebi, ayam suwir dan pangsit. Sensasi mie bakar itu beda banget ya dari biasanya aku makan mie. Mie itu biasanya cuma direbus atau ya dikasih bumbu-bumbu ditumis gitu kan. Kalau yang ini dibakar, ini tuh menurut aku lebih ke hot flag sih ya. Karena kalau memang dibakar sih semakinnya kurang-kurang kerasa. Tapi ini tetap enak. Enak, lumayan. Jadi biasanya kan kita makan mie direbus. Tapi ini dibakar jadi ada sensasi beda gitu dari rasanya. Mie bakar yang berlokasi di Jalan Perintis, Sarijadi, Kota Bandung ini dibanderol mulai dari 10 ribu rupiah saja. Selain yang pedas, mie bakar juga bisa dipesan tidak pedas dengan rasa asin atau manis. Terima kasih.